Gawat, pemerintah rencananya akan mempertahankan SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah. Banyaknya pihak yang mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 2 Menteri, terutama dari pihak minoritas. Kita bisa melihat masalah intoleransi semakin tidak terbendung. Lebih dari 200 reja ditutup atau disegel secara paksa. Kasus intoleransi pun semakin meningkat 3 tahun terakhir ini. Sebetulnya kalau kita mau merujuk pada SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 yang berbunyi penjelasan daripada rumah ibadah yang dimaksud adalah bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu meminta izin. Tentu di lapangan banyak warga yang malahan membubarkan rumah-rumah doa yang ada di rumah atau di ruko. Padahal jelas rumah doa itu yang ada di rumah atau di ruko itu tidak perlu meminta izin. Aparat pun mungkin diam saja karena mungkin tidak tahu akan hal ini. Jadi tugas kita lah untuk mengingatkan kepada aparat. Jadi jika kalian dibubarkan rumah ibadahnya oleh oknum warga maka kalian bisa merujuk pada pasal 175 KUHP, pasal 167 KUHP, dan pasal 156A KUHP total penjara di atas 5 tahun. Jangan diam saja bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bantu sebarkan video ini supaya makin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya, Jonas Tiong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar anda tentang pemerintah yang akan mempertahankan SKB 2 Menteri. Apa pendapat anda? Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Pemerintah rencananya akan mempertahankan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Atau yang kita kenal dengan SKB 2 Menteri. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan itu karena dinilai memicu diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah. Namun Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri menyampaikan peraturan itu masih bisa dipertahankan. Kementerian Dalam Negeri mengatakan kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi harus berbasis penciptaan ketertiban. Begitu. Pada intinya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan peraturan itu masih layak untuk dipertahankan. Namun demikian katanya pemerintah tetap akan berkomitmen melindungi hak beragama setiap warga negara. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pihak pemerintah pun tidak menjelaskan langkah konkret pemerintah untuk menjamin hak beragama. Saat ditanyakan, mereka hanya berulang kali menyebut hal tersebut tanggung jawab semua pihak. Konflik-konflik di lapangan inilah yang harus dikelola dan diselesaikan oleh kita bersama. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti pembubaran kegiatan ibadah dan pelarangan pendirian rumah ibadah. Dia mengingatkan semua pihak bahwa konstitusi menjamin hak beribadah. Banyaknya pihak yang mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 2 Menteri, terutama dari pihak minoritas. Salah satu aturan yang disorot adalah pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 jemaah dan 60 orang non-jemaah. Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Nasdem, Taufiq Basari mendorong pengkajian ulang SKB 2 Menteri. Dia menilai aturan itu menjadi sumber masalah ketidakrukunan umat beragama dan mendorong tindakan diskriminatif. Selama SKB 2 Menteri itu dibuat, peraturan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan beragama dan mendorong adanya tindakan persekusi. Banyak warganat yang berpendapat bahwa pemerintah dinilai arogan jika tetap mempertahankan peraturan bersama Menteri atau SKB 2 Menteri. Publik menilai SKB 2 Menteri itu melanggar dan membatasi kelompok minoritas. Banyak fakta yang menunjukkan masih banyaknya diskriminasi terhadap kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah. Publik menilai kalau negara masih bersikeras mempertahankan SKB 2 Menteri, menurut mereka bentuk arogansi negara untuk menyangkal terjadinya banyak pelanggaran dan pembatasan terhadap kelompok minoritas. Publik menilai negara gagal menjaga norma kebebasan beragama dan beribadah di tengah masyarakat. Jadi publik mengetahui bahwa akar masalah dari semua intoleransi adalah SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri secara faktual menjadi pendorong tidak terpenuhinya hak beragama. Artinya negara gagal memfasilitasi jaminan kemerdekaan beribadah beragama sesuai dengan konstitusi. Maka di pon ini menurut publik secara sustansif, SKB 2 Menteri itu harus mendapat penolakan tentu saja atau direvisi. Menurut publik, pemerintah pusat seharusnya tegas meminta pemerintah daerah untuk memenuhi amanat dari konstitusi ini. Negara harus tegas terhadap PMD yang secara sepihak sering merasakan otoritatif, merasa berwenang untuk mengatur soal agama. Pemerintah lebih memilih mempertahankan SKB 2 Menteri. Sekretaris Jenderal Kementeri melihat sementara ini belum ada keputusan mendesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh atau bahkan mencabut kebijakan ini. Ini tentu sangat mengecewakan bagi umat minoritas. Meski sejumlah pihak meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan tersebut, karena ini memicu diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah. Kita bisa melihat masalah intoleransi semakin tidak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup atau disegel secara paksa. Kasus intoleransi pun semakin meningkat 3 tahun terakhir ini. Sebetulnya kalau kita mau merujuk pada SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 yang berbunyi, penjelasan daripada rumah ibadah yang dimaksud adalah bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu meminta izin. Tentu di lapangan banyak warga yang malahan membubarkan rumah-rumah doa yang ada di rumah atau di ruko. Padahal jelas rumah doa itu yang ada di rumah atau di ruko itu tidak perlu meminta izin. Aparat pun mungkin diam saja karena mungkin tidak tahu akan hal ini. Jadi tugas kitalah untuk mengingatkan kepada aparat. Dan tentu saja ada undang-undang yang melindungi umat minoritas jika rumah ibadahnya dibubarkan secara paksa. Buat umat minoritas yang menonton video ini, tolong dicatat bahwa bubarian ibadah itu bisa dikenakan pasal berhapis. Jadi jika kalian dibubarkan rumah ibadahnya oleh oknum warga, maka kalian bisa merujuk pada pasal 175 KUHP, pasal 167 KUHP, dan pasal 156A KUHP total penjara di atas 5 tahun. Ini adalah upaya untuk mengedukasi aparat dan juga warga supaya mereka sadar akan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Tentu saja kita mempunyai undang-undang yang melindungi semua umat beragama untuk beribadah. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayanya. Tentu saja tetap akan ada oknum yang akan berusaha membubarkan. Namun kita semua bisa merujuk pada undang-undang untuk melindungi umat untuk beribadah. Jangan diam saja bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bantu sebarkan video ini supaya makin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Selanjutnya yang masih dilakukan pemerintah adalah pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih juga merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja itu adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Pemerintah pusat juga harus melakukan kampanye nasional toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya ini dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Menurut saya selama SKB 2 Menteri ini tidak direvisi masalah-masalah penolakan-penolakan rumah ibadah tetap akan terjadi di seluruh Indonesia. Itu saja video hari ini menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas. Apa penyebab dan alasannya? Dan apakah kalian setuju bahwa pemerintah tetap akan mempertahankan SKB 2 Menteri ini? Menurut saya SKB 2 Menteri harus direvisi. Permintaan izin untuk membangun rumah ibadah hanya berlaku bagi umat minoritas. Itu yang terjadi di lapangan. Karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu hanya di Jawa Barat. Bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratus ribu atau jutaan masjid yang tidak mempunyai izin. Ayo semua kita suarakan terus supaya SKB 2 Menteri direvisi. Jika kalian setuju bahwa SKB 2 Menteri itu perlu untuk direvisi, maka tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya revisi SKB 2 Menteri ini bisa terus disuarakan. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex,